Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali, menilai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal adanya partai politik mendompleng dukungan calon presiden atau capres ditujukan kepada PSI. Menurut dia, sindiran mega itu dikarenakan dukungan PSI terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres. Ada pun Ganjar adalah kader PDIP. Grace kemudian meminta maaf kepada Megawati dan PDIP atas sikap mendukung Ganjar yang dianggap mendompleng kader partai lain. Dalam permintaan maafnya, Grace meminta maklum karena PSI dinilai partai muda, masih awam dan naif. Ia kemudian juga memuji PDIP yang dinilai telah banyak melahirkan sosok pemimpin dan negarawan hebat. Grace mencontohkan pemimpin-pemimpin tersebut lahir di bawah kepemimpinan Megawati di PDIP. Kendati demikian, Grace juga menyampaikan argumen partainya mendukung Ganjar sebagai capres 2024. Dia mengklaim PSI hanya menyampaikan aspirasi rakyat dan simpatisan partai yang ingin Ganjar maju capres. Lebih lanjut, dia menganggap PDIP adalah kakak dari PSI. Sehingga, PSI disebut menghormati siapapun sosok yang akan diusung PDIP nantinya sebagai capres. Sebelumnya diberitakan, Megawati Soekarno Putri menyinggung partai politik yang mendompleng dukungan capres kepada kader partainya. Megawati keheranan karena hal ini dinilai seakan partai politik tersebut tidak punya kader sendiri yang bisa didukung sebagai capres. Megawati pun mempertanyakan apakah aturan soal pencapresan di Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih seperti pemilu sebelumnya. Pendukung PSI yang menginginkan agar Pak Ganjar Pranowo didukung sebagai calon presiden berikutnya. Ini merupakan hasil rembuk rakyat PSI. Dukungan terhadap Mas Ganjar bukan berarti kami mengambil kader PDIP. Justru ini merupakan bentuk pengakuan dari kami. Bahwa senior kami telah menghasilkan para pemimpin hebat. Kami paham bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidato di acara HUD ke-50 PDIP ditujukan kepada PSI. Untuk itu dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, PSI meminta maaf kepada Ibu Mega. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe social media Tribun Jateng.